Kota Tarakan yang berharap menghadir, mengucapkan selamat datang dan terima kasih. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bersama dengan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan Kota Tarakan telah menggelar sosialisasi tentang pengawasan kewaspadaan berkembangnya aliran kepercayaan dan keagamaan masyarakat yang menyimpang dan sesat. Yang dibuka langsung oleh Wali Kota Tarakan, Sofian Raga, di Gedung Tri Ekapolsek Tarakan Barat. Kepada TVKU, Wali Kota Tarakan, Sofian Raga, mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan nilai toleransi antarumat beragama dan meningkatkan kewaspadaan terhadap akan berkembangnya aliran-aliran kepercayaan dalam keagamaan masyarakat yang menyimpang atau aliran sesat. Sosialisasi, pengawasan, kewaspadaan terhadap aliran kepercayaan. Jadi di sini hadir para narasumber yang untuk memberikan sosialisasi. Nah, ini dalam langkah untuk memberikan penjelasan, pemahaman, terhadap aliran kepercayaan, yang tentu dalam langkah untuk bagaimana tidak terjadi penyimpangan ataupun aliran-aliran sesat yang dapat meresahkan masyarakat. Sofian menghimbau agar masyarakat selalu menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dipercayai. Saling toleransi, tetap menjaga kebersamaan dan persamaan, kesatuan, serta saling mengingatkan, terutama terhadap aliran-aliran yang menyimpang, ataupun aliran sesat yang dapat meresahkan masyarakat.